Bab 300 Pedang Matahari Suci Bagi orang biasa, saluran energi yang pecah adalah cedera fatal. Tetapi bagi Tang San pada dasarnya itu bukan apa-apa. Bahkan jika semua saluran energinya meledak, selama dia memiliki satu napas tersisa, dia sama sekali tidak akan mati. Di antara semua cincin roh dan tulang roh Tang San, tulang kaki kanan kaisar perak biru adalah satu-satunya yang tanpa kekuatan serangan. Tapi itu masih level 100 ribu tahun. Kemampuan terbang benar-benar luar biasa bagi guru roh berperingkat lebih rendah, tetapi dengan kultifasi Tang San saat ini, dia bisa terbang bahkan tanpa menggunakan kemampuan tulang roh dengan mengoordinasikan kekuatan rohnya. Seperti yang dia lihat seagot douluo bosaiksi lakukan. Oleh karena itu, terbang bukanlah kemampuan paling berharga dari tulang kaki kanan kaisar perak biru. Kekuatannya praktis semua pada pembakaran api tanpa akhir, angin musim semi meniup kehidupan lagi. Jika ada keraguan, maka fakta bahwa bahkan anggota tubuh yang hancur dapat dipulihkan menunjukkan betapa kuatnya itu. Selama Tang San masih menarik napas, dia praktis tidak bisa mati. Hanya kecepatan pemulihan yang akan berbeda berdasarkan tingkat keparahan cedera. Sama seperti sekarang, ketika saluran energi Tang San pecah dalam pertempuran, energi tulang kaki kanan kaisar perak biru langsung campur tangan, mengendalikan saluran yang rusak dan langsung menyegel penampang yang rusak, mencegahnya dari pendarahan di mana-mana. Darah yang dimuntahkan Tang San semuanya sejak kejutan hebat baru saja merusak saluran energinya. Jika tidak, dengan tingkat kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan grid Sumeru Hammer, dia sudah akan melakukannya. Dan setelah dia meninggalkan pertempuran, energi tulang kaki kanan kaisar perak biru pertama-tama akan memadatkan bentuk saluran energi di dalam tubuhnya, menghubungkan setiap saluran yang retak untuk membentuk koneksi normal, membuat darahnya bersirkulasi sekali lagi. Kemudian melalui kekuatan ini, itu akan menarik pembuluh darah yang retak dan secara bertahap menyembuhkannya. Ini juga merupakan alasan penting mengapa kekuatan roh Tang San dapat pulih begitu cepat. Saat ini, Tang San benar-benar diam. Begitu dia direndam ke dalam keindahan kultivasi, seluruh tubuhnya memasuki kondisi kultivasi yang sempurna. Sangat merasakan proses pemulihan setiap vena yang rusak. Sebagai kekuatan, yang pertama harus dilakukan adalah membiasakan diri dengan tubuh seseorang. Jika seseorang tidak dapat segera memahami keadaannya setelah setiap kali atributnya berubah, tidak mungkin untuk menggunakan kondisinya dengan baik dalam pertempuran. Terutama seseorang yang memiliki kemampuan tirani namun berbahaya seperti palu sumeru besar Tang San. Dia harus memahami batas-batas tubuhnya dengan lebih baik sehingga dia tidak akan menghancurkannya di tengah pertempuran, jadi melestarikan hidupnya. Benar-benar basah kuyuk dalam kultivasi, tubuhnya pulih paling cepat. Dalam pertempuran dengan Qian Reng Sui ini, Tang San bisa dikatakan telah kehabisan kecerdikannya. Dia tidak pernah kelelahan seperti sekarang. Meskipun dia telah menghadapi banyak kekuatan yang lebih kuat darinya di masa lalu, jaraknya tidak pernah selebar saat ini. Jangan tertipu oleh kesenjangan peringkat lima yang jelas dengan Qian Reng Sui. Seperti yang dikatakan Qian Reng Sui, perbedaan mereka adalah antara manusia dan dewa. Jika bukan karena Tang San mengeksploitasi semua jenis cirk, mes tanches untuk memaksa Qian Reng Sui tidak menggunakan senjata ilahi, bahkan jika dia tidak memulai dengan kekuatan penuhnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahwa dia akhirnya bisa memenangkan taruhan dengan Qian Reng Sui bahkan lebih karena seagot tridennya. Upaya mental jauh melebihi kekuatan fisiknya. Terutama serangan terakhir. Itu, menggunakan air mata guanyin untuk pertama kalinya, praktis mengeluarkan semua potensi tersembunyi yang dia miliki. Itu sangat menyakiti Qian Reng Sui, tapi dia sendiri juga lampu di ujung sumbunya. Untungnya dia mendapat dukungan dari sosis pemulihan besar Oscar, dan bisa meninggalkan hutan besar Stardew. Alasan Tang San bersikeras untuk meninggalkan jangkauan indera ilahi Qian Reng Sui sebelum tali untuk berkultivasi bukanlah karena dia ingin menyembunyikan arah dia pergi, melainkan agar tidak membiarkan Qian Reng Sui melihat keadaan tubuhnya. Jika dia berkultivasi di dalam hutan besar Stardew, dia akan ditangkap oleh indera ilahi Qian Reng Sui. Kemudian dia secara kasar dapat menilai luka Tang San melalui waktu kultivasi dan pemulihannya, serta seberapa jauh dia bisa melarikan diri setelah pulih. Untuk memenangkan taruhan dengan Qian Reng Sui, Tang San sudah kehabisan kartu di tangannya. Qian Reng Sui sudah memahami kekuatannya dengan sangat baik. Satu-satunya hal yang layak untuk dibahagiakan adalah tingkat kekuatan rohnya meningkat, membuat kekuatan rohnya lebih unggul dari sebelumnya, memberinya keuntungan dalam pengejaran Qian Reng Sui. Tiga hari bukanlah waktu yang singkat untuk berkuasa, tetapi tiga hari terlalu singkat untuk Tang San saat ini. Dia bisa yakin bahwa, tidak peduli bagaimana dia pergi, Qian Reng Sui memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Hanya waktu yang dibutuhkan yang dimaksud. Oleh karena itu, permainan telah dimulai saat Tang San meninggalkan jangkauan indera ilahi Qian Reng Sui dan mulai berkultivasi. Menggunakan 16 jam penuh, pembuluh darah Tang San benar-benar pulih. Seperti yang dia harapkan, dia benar-benar telah naik peringkat. Setelah salurannya benar-benar dipulihkan, peringkat 96 kekuatan roh segera menunjukkan efeknya. Dengan setiap siklus keterampilan surga misterius, kecepatan pemulihan kekuatan roh setidaknya 30% lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam beberapa siklus, kekuatan rohnya sudah 60% pulih. 60% kekuatan roh sudah cukup untuk membiarkan Tang San terbang dengan kecepatan penuh. Adapun kekuatan roh yang tersisa, dia bisa memulihkannya saat terbang. Itu beberapa jam lebih cepat dari yang dia harapkan. Tang San tahu bahwa peluangnya untuk selamat dari pengejaran Qian Reng Sui sedikit lebih besar. Ini terkait erat dengan kemampuannya untuk tenang dan dengan sepenuh hati berkultivasi sebelumnya. Mengambil ke udara sekali lagi dan dengan jelas mengidentifikasi arah, Tang San maju dengan kekuatan penuh, meninggalkan garis bayangan saat dia terbang langsung ke pantai. Dengan kekuatan rohnya yang meningkat, bahkan kecepatan terbangnya agak meningkat. Tang San mempertahankan kecepatan terbang tertingginya hampir sepanjang waktu. Untuk dapat menggunakan kecepatan penuhnya, ia terbang pada jarak hampir 1 km dari tanah. Pada ketinggian ini ada sangat sedikit burung, dan tidak ada yang mengganggunya. Apalagi di ketinggian 1 km, dia sulit dikenali dari tanah, apalagi saat dia terbang begitu cepat. Tang San berhenti untuk beristirahat sebentar setiap 12 jam. Dalam mode kecepatan penerbangan penuh, tidak hanya kekuatan rohnya yang dikonsumsi, tetapi juga kondisi mentalnya. Tentu saja, jika Tang San mau, dia sangat mampu mempertahankan kecepatan terbang seperti itu selama 3 hari. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia melakukannya, tidak mungkin untuk mempertahankan kondisi puncaknya. Jika Kian Reng Sui menyusul, dia malah akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Tetapi dengan beristirahat setiap 12 jam, dia dapat mempertahankan kondisi puncak sepanjang waktu, siap untuk bereaksi setiap saat. Setelah terbang selama lebih dari 2 hari, waktu yang disepakati dengan Kian Reng Sui hampir habis, tetapi dengan semua. Kecepatan terbang penuhnya, dia semakin dekat dan lebih dekat ke laut, dia sudah bisa mencium aroma menyegarkan di udara. Dia telah melepaskan penghalang laut luas di sekitarnya 12 jam yang lalu, menempatkannya dalam mode siluman. Ini tentu saja untuk mengisolasinya dari pencarian Indra Ilahi Kian Reng Sui. Tang San tahu bahwa jika Indra Ilahi Kian Reng Sui benar-benar menyusulnya, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, kecuali ada hutan seukuran hutan besar Stardou, yang akan memberinya kesempatan 50%. Tapi sangat jelas, di seluruh benua Douluo, hanya ada sedikit area yang bisa dibandingkan. Terlebih lagi, dia tidak akan aman meskipun demikian. Ketika Kian Reng Sui mencarinya sebelumnya, dia belum pernah menggunakan alat ilahi apapun. Siapa yang tahu seberapa jauh dia bisa mencapai setelah dia melakukannya. Oleh karena itu, Tang San hanya menggunakan penghalang laut luas untuk menyembunyikan tubuhnya, sambil tetap terbang dengan cepat. Apa yang paling diharapkan Tang San saat ini adalah bahwa Kian Reng Sui mencari ke arah yang salah mungkin, atau bahwa kecepatan kekuatan tingkat dewanya terbatas sampai batas tertentu, tidak dapat mengejarnya dengan cepat. Pada Cirk, U, Mestan Cez saat ini, paling lama enam jam, dia bisa mencapai pantai. Selama dia ada di sana, memasuki jangkauan lautan, tidak peduli seberapa kuat Indra Ilahi Kian Reng Sui. Sebagai penerus seagot, jika dia masih bisa menjadi sasaran musuh di lautan, tidak ada gunanya Tang San ikut campur. Lautan itu seperti rumput perak biru, hanya jauh, jauh lebih besar dari hutan besar Stardow. Kekuatan seagot sudah cukup untuk menjadi penyembunyian terbaik Tang San. Waktu berlalu detik demi detik, Tang San sepenuhnya tenggelam dalam situasi tegang. Tangan kanannya dengan erat mencengkeram seagot triden, membiarkannya mempertahankan kecepatan terbang tertinggi. Cuacanya sangat cerah dan tidak berawan hari ini, dan jarak pandang yang tinggi di udara sangat jelas, terutama dengan kemampuan mata setan ungu Tang San. Empat jam berlalu, dan dia sudah bisa melihat bentuk laut yang kasar di kejauhan, bahkan lebih merasakan kelembaban yang mencapai langit. Sedikit lebih cepat, dan sedikit lebih cepat, bahkan dengan ketenangannya, pada saat ini dia tidak bisa menahan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia akan berhasil, dalam waktu kurang dari dua jam, dia benar-benar bisa mencapai pantai. Sudah empat jam melewati waktu yang disepakati, dan Kian Reng Sui masih belum menyusul. Sangat jelas, bahkan sebagai dewa, kecepatannya masih terbatas, dan tidak bisa langsung berteleportasi kemanapun di benua itu. Sepertinya dia benar-benar akan lolos dari pengejarannya. Kian Reng Sui, begitu aku menjadi seagot, aku pasti akan membalasmu atas penghinaanku kali ini. Hanya saja, Tang San jelas senang terlalu dini. Seperempat jam kemudian, ketika dia selangkah lebih dekat ke laut, tiba-tiba dia merasakan rambut di sekujur tubuhnya menegang, dan terutama jiwanya memiliki perasaan menggigil. Dalam hati mengutuk, dia menoleh untuk melihat ke belakang tanpa memperlambat penerbangannya. Hatinya langsung tenggelam ke tanah. Dia tidak tahu seberapa jauh, tetapi setitik cahaya keemasan yang sangat kecil dengan cepat mendekat. Hanya dalam beberapa saat setitik cahaya keemasan itu telah berlipat ganda ukurannya, dengan jelas menunjukkan betapa cepatnya dia bergerak. Selain Kian Reng Sui, siapa lagi yang bisa mencapai kecepatan seperti itu? Tang San diam-diam menghela nafas. Apa yang paling dia takuti telah terjadi? Dia mengerti bahwa bahkan jika Kian Reng Sui adalah dewa, dia tidak mungkin menebak ke arah mana dia menuju, tetapi dia masih menyusul. Itu hanya membuktikan satu hal, dia pasti meninggalkan semacam bekas padanya. Mengandalkan indera ilahinya, dia kemudian dapat secara akurat menentukan arah yang dia tinggalkan. Dan tanda ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia temukan. Pada saat yang sama, Tang San juga bisa merasakan tekat seperti apa yang dimiliki setitik cahaya yang terus mendekat. Kali ini, Kian Reng Sui bertekat untuk sepenuhnya memusnahkannya. Sudah tidak mungkin untuk mengeksploitasi sikap kontradiktif yang dia miliki terhadapnya. Apalagi kali ini dia juga jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya dia akan menghadapi dewa malaikat yang mengenakan Anglik Raiman. Hanya satu jam tersisa, dengan tujuan dihadapannya, dan dia ditangkap oleh krisis hidup dan mati. Itu pasti tidak terasa enak. Sosok Kian Reng Sui sudah berada dalam garis pandangnya. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, dia akan menyusul. Apa yang harus dilakukan? Cahaya dingin melintas di mata Tang San. Bertepuk tangan di flat bila utama seagot triden di dahinya, dia menggunakan sensasi sedingin es untuk sedikit tenang. Mengatupkan giginya, melihat ke bawah, dia terbang lurus ke tanah. Dewa malaikat bisa disebut penguasa langit. Kembali ketika kakek buyu Tang San, Tang Chen sama-sama terkenal dengan Kian Daoliu, Tang Chen tidak ada bandingannya di tanah, dan Kian Daoliu tak tertandingi di langit, dengan Boseksi tak tertandingi di lautan. Sangat jelas, bersaing dengan Kian Reng Sui di udara praktis tidak mungkin. Oleh karena itu, Tang San memilih pertempuran di tanah sebagai yang paling cocok untuknya, menyerang ke tanah dengan kecepatan tertinggi. Saat ini, di bawahnya ada hamparan bukit yang luas, dan melewati ini ada dua gunung, dan kemudian Anda bisa mencapai laut. Saat terbang ke bawah, Tang San secara bersamaan mengangkat seagot triden di tangannya. Seperti salam untuk Kian Reng Sui, garis cahaya seagot melesat ke hati seagot, Trisula itu langsung meledak dengan cahaya keemasan intens yang melesat ke arah langit. Pada saat yang sama, dia terbang ke perbukitan, delapan tombak laba-laba melesat keluar dari punggungnya, melompat seperti bintang jatuh dan dengan cepat maju. Kian Reng Sui secara alami melihat cahaya seagot triden, senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Dia mempercepat sekali lagi, enam sayap di punggungnya menyebar secara bersamaan, lalu langsung memukul mundur. Cahaya keemasan Dewa Malaikat tampaknya memotong ruang angkasa, dan dalam hampir hanya beberapa nafas, Kian Reng Sui telah tiba di atas Tang San. Cahaya keemasan yang melonjak jatuh dari langit, seperti matahari yang menyinari bumi. Tidak peduli seberapa cepat Tang San, masih tidak mungkin untuk berlari lebih cepat dari cahaya. Cahaya keemasan yang intens itu langsung menyelimuti seluruh ruang. Cahaya keemasan ditenun, domain malaikat. Domain malaikat Kian Reng Sui setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya, cahaya keemasan seperti lem yang menakutkan itu tampak nyata. Diselimuti langsung olehnya, kali ini Tang San tidak memiliki kesempatan. Bahkan ledakan cincin ditambah serangan terakhir dari disorder splitting wind hammer method tidak dapat memotong domain level Dewa ini. Kian Reng Sui benar-benar berbeda dari terakhir kali menghadapi Tang San. Dia tidak memiliki gaun istana yang anggun dan mulia, dan sebagai gantinya adalah angelic raimen yang terbentuk dari enam tulang roh yang berevolusi, secret angelic armor. Armor emas yang sangat indah tampaknya dibuat khusus untuknya, armor CHEST yang membengkak, dan sempit dipinggang, rok pertempuran emas, armor bahu bulat sempurna, serta potongan baju besi proporsional sempurna lainnya menyelimuti dirinya sepenuhnya. Merek malaikat kecil di dahinya itu berada di belakang lingkaran di dahinya, dan di dalam lingkaran itu ada permata kecil berbentuk malaikat yang berkilauan. Secara keseluruhan tujuh lingkaran jambul berada di atas, membentuk ornamen kepala seperti mahkota putri. Desain. Dekoratif berbentuk bulu meluas ke setiap bagian baju besi, dan enam sayap di punggungnya telah berubah menjadi emas yang benar-benar berkilauan dan transparan. Dengan gelombang lembut, riak emas melingkar terus menyebar dengan Kian Rengshui sebagai pusatnya. Penjaga pedang malaikat yang benar-benar emas di tangannya terbuka seperti sepasang sayap malaikat. Api emas besar menutupi setiap bagian dirinya. Tanpa pertanyaan, Kian Rengshui ini adalah dewa malaikat sejati. Cahaya keemasan besar yang turun dari langit itu dilepaskan oleh permata emas berbentuk malaikat kecil di tengah lingkaran di dahinya. Dalam sekejap hanya sekejap emas, Tang San menjadi beku, kecepatannya ke depan tiba-tiba terhenti. Dengan delapan tombak laba-laba dilepaskan dia seperti laba-laba yang terperangkap dalam jaring yang sangat besar, bahkan mengambil satu langkah pun adalah perjuangan. Kian Rengshui tertawa dingin. Bahkan mengambang di sana, suaranya menyebar ke segala arah, seperti bahasa Sansekerta yang pernah saya dengar dalam hidupnya yang berharga, hati dan jiwa yang terpesona. Tang San, bagaimana rasanya terjebak di ambang pelarian? Bukankah itu sangat tidak ada harapan? Mata Kian Rengshui telah kehilangan rasa haus untuk menaklukkan Tang San, mereka hanya memiliki niat membunuh sedingin es. Jika dia belum menjadi dewa, dia akan mati karena air mata Guanyin Tang San. Dia tidak pernah berpikir bahwa bentuk tingkat dewanya tidak dapat menanggapi serangan itu. Membangun kembali hati jelas bukan tugas yang sederhana bahkan untuk dewa. Penderitaan yang terlibat tidak kurang dari menerima warisan malaikat. Bagaimanapun, malaikat tidak dikenal luas karena kemampuan pemulihan mereka. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan ilahi yang sangat besar untuk merekonstruksi hati. Dia menderita melalui proses ini selama tiga hari penuh, dan dia juga menggunakan rasa sakit yang dia alami untuk meningkatkan niat membunuhnya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berusaha sekuat tenaga, bunuh Tang San. Seperti yang diantisipasi Tang San, ketika Kian Reng Sui melawannya di hutan besar Stardou, dia telah meninggalkan jejak indera ilahi padanya. Ini adalah perasaan ilahi dewa malaikat, meskipun itu tidak akan membahayakan Tang San, selama dia masih di planet ini, di benua ini, dimanapun dia berada, Kian Reng Sui dapat mengandalkan indera ilahi untuk menemukannya. Dewa adalah dewa. Peringkat 96 Tang San berlari sekeras yang dia bisa selama dua setengah hari, tetapi Kian Reng Sui hanya menggunakan empat jam untuk mengejar ketinggalan. Ini juga termasuk waktu untuk memulihkan kekuatan ilahi yang dihabiskannya setelah memulihkan hatinya. Waktu yang dihabiskan untuk pengejaran yang sebenarnya hanya dua jam. Itu benar-benar seribu li dalam sekejap. Benar-benar tidak menyenangkan. Kian Reng Sui, kamu bahkan lebih gagah berani dan tampak tangguh dalam baju besi itu, itu pasti alat ilahimu sebagai dewa malaikat. Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Meskipun itu masih cahaya keemasan yang menutupi dirinya, kali ini transparan, memungkinkan dia untuk melihat Kian Reng Sui di langit. Tapi domain malaikat yang kuat itu sudah mulai melahap kekuatan rohnya. Kian Reng Sui berkata dengan dingin. Itu benar, ini adalah baju besi dewa malaikat. Dengan kekuatan Anda, Anda seharusnya dapat mengetahui betapa besar jarak di antara kita saat ini. Bahkan jika kekuatanmu telah meningkat lagi, masih tidak mungkin untuk melawanku. Anda sudah sangat dekat dengan tujuan Anda, tetapi sayangnya, Anda tidak akan memiliki peluang lain. Karena Anda adalah penerus seagot, bagaimana saya bisa membiarkan Anda masuk ke laut? Mati. Dia tidak punya rencana untuk berbicara lebih jauh dengan Tang San, karena Kian Reng Sui takut niat membunuhnya akan goyah. Pedang malaikat di. Tangannya perlahan naik, penjaga bersayap melepaskan cahaya warna-warni di mana-mana. Seketika, segumpal cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya terlihat mengembun di atas pedang. Adegan aneh muncul, selain di mana Kian Reng Sui berada, sinar cahaya di sekitarnya meredup, cahaya matahari benar-benar dikendalikan, hanya menyinari pedang malaikat itu. Kekuatan matahari yang menakutkan langsung naik, memberi seluruh tubuh Kian Reng Sui ke cemerlangan emas yang memusingkan. Pernah bisa membayangkan betapa menakutkannya serangan petir dewa malaikat ini ketika memanfaatkan kekuatan ilahi matahari untuk menyerang. Tang San secara alami tidak akan mengikat tangannya dan menunggu kematian. Dia tentu saja mengerti bahwa serangan ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Cahaya hitam keluar, dan Clear Sky Hammer muncul di tangan kirinya. Delapan cincin roh telah pulih sepenuhnya, dan cincin roh pertama menjadi cerah pada saat yang hampir bersamaan Kian Reng Sui mengangkat pedang malaikat. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya keemasan yang mencolok juga tumpah dari seagot triden yang dipegangnya. Kian Reng Sui berbeda dari tiga hari yang lalu, tetapi Tang San juga berbeda. Bahkan jika tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan kekuatan tingkat dewa sejati seperti yang dilakukan Kian Reng Sui dengan Angelic Raimen, jangan lupa bahwa dia juga memiliki senjata seagot yang disatukan dengan pikirannya, seagot triden. Riak seagot triden menyebar dalam sekejap, dan sementara sebentar, itu jelas mendorong domain malaikat sedikit. Dan Clear Sky Hammer milik Tang San berayun pada saat ini. Bukan ke arah Kian Reng Sui di langit, melainkan ke arah tanah di bawah kakinya. Ketika kemampuan roh cincin roh pertama dilepaskan, Clear Sky Hammer yang hitam pekat itu diam-diam memasuki tanah. Saat berikutnya, tubuh Tang San tiba-tiba menghilang. Menghilang begitu pedang malaikat suci ditebang dengan kekuatan ilahi matahari yang kental. Bila emas murni itu sepertinya akan membajak bumi. Sepersekian detik cahaya keemasan murni itu bertabrakan dengan tanah, tidak ada suara, tetapi sebuah lubang besar masih terbuka di tanah. Udara berputar, lumpur dan bebatuan yang tak terukur meleleh di bawah kekuatan ilahi matahari. Serangan ini adalah serangan dewa sejati, yang disebut pedang matahari suci. Itu adalah kemampuan khusus untuk dewa malaikat. Itu kuat, dengan kekuatan ledakan yang melampaui. Enam dewa malaikat bersayap terutama mengandalkan atribut ilahi, dengan api sebagai pendukung. Di bawah pengaruh pedang malaikat suci kian Rengshui saat ini, dua atribut besar meletus sepenuhnya melalui kekuatan ilahi matahari. Tebasan ini memotong sepenuhnya ke tanah, dalam jarak 500 meter. Sebuah lubang yang sangat besar muncul di tanah setelah cahaya keemasan murni berlalu. Selain itu, lubang itu masih terus berkembang, karena benar-benar menjadi emas murni, terus-menerus mencair lebih jauh. Saat pedang matahari suci jatuh ke tanah, kian Rengshui mengungkapkan ekspresi yang agak sedih. Tampaknya mustahil baginya bagi Tang San untuk lolos dari serangan ini lagi. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya pria yang pernah dia sukai. Hasilnya adalah dia masih mati dengan tangannya. Kepahitan itu terus-menerus menggerogoti hatinya. Dia tahu bahwa keputusannya benar, Tang San sudah lama menjadi kelemahan terbesar di hatinya. Sekarang dia telah membunuhnya dengan tangannya sendiri, kelemahan ini telah tumbuh sangat besar. Sama sekali tidak ada yang bisa diizinkan untuk belajar tentang ini. Hanya saja, rasa sakit dan kesedihan di wajahnya tidak bertahan lama. Melihat lubang yang sangat besar di tanah yang meleleh lebih lebar, ekspresinya tiba-tiba membeku. Saat pedang matahari suci menghantam, bahkan indera ilahinya dibatasi untuk menghindari terpengaruh oleh api. Matahari sejati yang menakutkan itu. Tapi sekarang kekuatan pedang matahari suci menyebar, setelah indera ilahinya secara otomatis tumpah, dia menemukan bahwa kehadiran kunci indera ilahi belum menghilang bersama dengan serangan itu, tetapi baru saja bergerak menuju lautan dengan kecepatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Ini adalah pikiran pertama Qian Reng Sui. Saat berikutnya dia terbang keluar. Dengan penuh perhatian menyaksikan sepetak tanah terpencil, sudut mulutnya menunjukkan senyum lega. Saat ini dia benar-benar memiliki perasaan yang agak menyegarkan, bahkan melupakan rasa sakit dari hatinya yang hancur. Tang San tidak mati, kehadirannya tidak menghilang, masih berlari, dia belum mati. Hanya saja, Qian Reng Sui juga dengan cepat menjadi waspada, senyum di wajahnya menghilang dengan agak canggung. Dia jelas datang ke sini untuk membunuhnya, jadi mengapa dia begitu bahagia sehingga dia tidak mati? Melalui ditering di perbatasan hidup dan mati kali ini, sepertinya tempatnya di hatinya telah selangkah lebih dekat. Qian Reng Sui mengerutkan kening, dia tahu bahwa jika terus seperti ini, jika Tang San tidak mati, hatinya mungkin akan jatuh lebih dulu. Dia tiba-tiba berakselerasi, berlari ke depan. Tang San, kamu benar-benar mampu, kamu bahkan bisa memikirkan metode seperti ini. Kaulah yang bisa melakukannya. Bagaimana Tang San lolos dari serangan pedang matahari suci? Tampaknya tidak mungkin, tetapi itu benar-benar cukup sederhana. Dia hanya menggunakan satu kemampuan roh untuk membawanya keluar dari jangkauan. Tang San tidak pernah membuang waktu. Dalam dua hari penerbangan ini, pikirannya tidak pernah berhenti. Dia pasti tidak hanya berharap Qian Reng Sui tidak akan mengejarnya karena keberuntungan, mengikat bambu sebelum hujan adalah apa yang dilakukan orang bijak. Oleh karena itu, dia selalu berpikir tentang bagaimana dia bisa menanggapi pengejaran Qian Reng Sui setelah dia dikembalikan ke kondisi penuhnya. Di antara ini, dia memikirkan satu metode. Jelas tidak mungkin untuk melarikan diri dari Qian Reng Sui dengan terbang. Dia adalah Dewa Malaikat. Karena terbang tidak akan berhasil, maka dia akan pergi ke darat. Di antara dua roh dan tujuh belas cincin roh Tang San, hanya satu cincin roh yang terkait dengan bumi, tetapi satu cincin roh ini sudah cukup untuknya. Itu adalah cincin roh pertama Clear Sky Hammer dari Kera Raksasa Titan Erming. Sebagai cincin roh seratus ribu tahun, cincin roh pertama ini menugaskan Tang San 200 ribu tahun kemampuan roh. Tang San tidak pernah menggunakannya sendiri, dia selalu menggunakan dua kemampuan roh tulang lengan kiri Kera Raksasa Titan. Dua kemampuan roh yang diberikan cincin roh adalah Titan Hammer dan Force of Earth. Mereka bukan dua kemampuan serangan, melainkan satu serangan kekuatan, dan satu dukungan. Tang San pernah menguji kekuatan Titan Hammer, dan kekuatan serangan dari kemampuan roh seratus ribu tahun ini tidak sedikit kalah dengan ketika dia menggunakan Grid Sumeru Hammer setelah meledakan cincin roh pertama yang sama, atau bahkan melampauinya. Hanya setelah menggunakannya masih ada waktu pengisian singkat, dan itu tidak dapat digunakan untuk serangan berturut-turut seperti peledakan cincin palu Sumeru besar. Dan kemampuan lainnya Force of Earth benar-benar merupakan kemampuan pendukung. Mengontrol kekuatan bumi untuk penggunaannya sendiri, jika dikombinasikan dengan Titan Hammer ditambah segala macam atribut Tang San ditambah kekuatan Clear Sky Hammer itu sendiri, itu sudah cukup untuk menjadi senjata serangan frontal paling kuat di antara semua kemampuan roh Tang San. Tapi saat ini Tang San tidak menggunakan kekuatan penghancur yang dihasilkan kedua kemampuan roh ini, tetapi kemampuan kekuatan bumi untuk mengendalikan bumi. Nama Titan, di era kuno Benua, Douluo, mewakili Dewa Bumi. Kera Raksasa Titan, dengan nama lain, adalah anak bumi. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Kera Raksasa Titan bisa menjadi Raja Hutan, menjadi mahluk roh tingkat puncak. Jadi, Kaisar Perak Biru Tang San paling mengendalikan semua rumput Perak Biru, dan selama itu di tanah, Kera Raksasa Titan dapat mengendalikan kekuatan terkuat. Perbedaan di antara mereka tidak mudah dilihat. Oleh karena itu, setelah Tang San melepaskan cincin roh pertama Clear Sky Hammer, itu langsung menariknya ke tanah. Pada saat yang sama kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru dimulai, mengeksploitasi kekuatan bumi untuk menggeser lumpur dan bebatuan, dengan cepat melakukan perjalanan ke bawah tanah. Pada saat yang sama, untuk meningkatkan kecepatan gerakan hingga batasnya, dia juga menggunakan kemampuan tulang lengan kiri gravity control. Kali ini bukan untuk meningkatkan gravitasi, melainkan menguranginya, bekerja sama dengan kendali dari Force of Earth, Tang San dapat langsung melakukan perjalanan ke bawah tanah dengan kecepatan terbang, dengan cepat meninggalkan medan perang seperti ikan yang berenang. Dewa Malaikat adalah dewa yang mengendalikan langit. Oleh karena itu, bahkan kekuatan ilahi Kian Reng Sui tidak dapat menggunakan domain malaikatnya di bawah tanah, jadi Tang San meninggalkan batasan domain dan mengebor. Namun meski begitu, dia masih digembalakan oleh kekuatan pedang matahari suci. Perasaan panas hampir melelehkannya secara langsung. Untungnya delapan tombak laba-laba tingkat dewa melarutkan kekuatan api matahari sejati. Setelah lolos dari serangan Kian Reng Sui, Tang San tidak akan lagi melakukannya. Menggunakan kecepatan penuhnya, dia dengan cepat bergerak menuju lautan. Begitu Kian Reng Sui menemukannya, dia sudah berlari hampir 10 km. Kian Reng Sui selalu mengagumi Tang San. Di matanya, Tang San seperti jurang maut, selama Anda meremas dengan keras atau dia menghadapi krisis hidup dan mati, dia selalu bisa menciptakan keajaiban, selalu mengejutkan semua orang. Tanpa ragu, yang paling mengejutkan Kian Reng Sui adalah air mata kuanyin yang bahkan bisa menembus hatinya, tetapi kemampuan Tang San untuk terbang ke bawah tanah juga sangat mengejutkannya. Dia tentu saja dengan jelas memahami pikiran Tang San. Di bawah tanah, kekuatan bertarungnya akan sangat melemah. Tang San juga sama-sama merasakan kehadiran Kian Reng Sui. Dia berada tepat di atasnya di udara, tetapi dia tidak tahu kapan serangan berikutnya akan datang. Kekuatan mentalnya sudah sepenuhnya ditekan oleh Indra Ilahi Kian Reng Sui, pada dasarnya tidak dapat menemukan informasi apapun yang berguna baginya. Tak berdaya, pilihan instan Tang San adalah tiba-tiba menolak, menanamkan Clear Sky Hammer dengan kekuatan roh dan dengan cepat bersembunyi lebih dalam di bawah tanah. Selama dia mencapai kedalaman tertentu, dia bisa mengandalkan bumi untuk melindunginya dari Kian Reng Sui. Meskipun Control Force of Earth yang terus-menerus melelahkan, itu adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki. Kemampuan Tang San untuk menahan tekanan sangat tinggi, dan meskipun tekanan bumi jauh lebih berat daripada lautan, dia masih bisa menahannya untuk sementara waktu. Saat serangan Kian Reng Sui sudah siap, dia sudah dengan cepat tenggelam lebih dari 500 meter di bawah tanah. Pada jarak ini, bahkan jika Kian Reng Sui meluncurkan serangan tingkat dewa, kekuatan tubuh Tang San dan menggambar di penyangga bumi, Kian Reng Sui masih tidak dapat secara langsung membahayakannya. Kian Reng Sui mengatupkan gigi peraknya. Baiklah, Tang San, kamu benar-benar terlalu licik. Tetapi bahkan jika Anda pergi ke bawah tanah, dapatkah Anda lolos dari pengejaran saya? Dia jelas mengerti bahwa, selama Tang San memasuki lautan, dia mungkin benar-benar tidak dapat membunuhnya. Meskipun bumi adalah pengekangan yang sangat besar pada kekuatannya, bagaimanapun juga itu lebih baik daripada lautan, laut adalah domain seagot, dan di sana Tang San bisa menampilkan kemampuan yang lebih besar, Apakah indera ilahinya cukup untuk terus mengejar adalah sebuah pertanyaan, oleh karena itu, Kian Reng Wei dengan tegas memutuskan bahwa dia harus mengejar Tang San sebelum dia mencapai pantai. Terima kasih telah menonton!